Halo guys, ketemu lagi bersama aku di Hansam, di kesayangan kita semua, Celo, itu ada novel pasuk. Nah, kali ini aku mau, ikutnya senang banget sih hari ini, kenapa? Hari ini aku mau upgrade si Celo ke Ring 10, jadi selamat tinggal di Ring 8, dan sekarang aku lagi mau beli bannya. Kemarin tuh aku udah beli pelok sama atrombolnya, dan sekarang kita tinggal beli bannya doang. Eh, bahagia banget, pasti si Celo jadi lebih gahar gitu lah. Ini teh, aku teh, pengen ganti Ring 10, biar si Celo tuh lebih kayak laki gitu, gak kayak cewek, gak banti lah istilahnya. Dan sekarang aku menuju ke tokonya buat beli bannya. Tadinya aku tuh udah pesen sih, cuma selamaan aku takutnya gak jadi. Yaudah, aku langsung ke tokonya aja, ke toko lain maksudnya. Lupa aku gak pake sarung tangan, eh, tanah gini. Ih, makan bakso jam segini enak kali ya. Eh, sebelah deh. Dari kemarin aku tuh pengen sebelah, tapi gak ada wae. Bukan gak ada sih, aku keluarnya malam kemarin teh, jadi gak sempet keburu tutup si ibunya, ibu-ibu sebelahnya. Nah, ini bareng si bapak aja. Nah, itu tuh di konten kemarin tuh yang apa sih, yang apa sih, yang sosial eksperimen tuh, kemarin aku salah kiblat ya. Harusnya si Vespanya tuh ngadepnya ke sini gitu, bukan. Ya, aku kira keliatan sih, kirain aku tep, bakalan keliatan, soalnya tepongnya dah aku udah panik gitu kan. Ternyata, iya deh, kayaknya gak liat, eh, bukan gak liat, gak keliatan. Guys, kalian itu kayak aku gak sih, kayak, tiap punya duit, yang penting itu motor lagi, motor lagi, terus aja motor gitu. Sampai kebutuhan diri sendiri aja gak dikeduliin gitu, yang penting motor, motor, motor. Tiap punya duit, motor, tiap punya duit, motor. Kayaknya setiap, setiap ada rejep itu, gak ada pikiran lain kesuali motor. Gak apa-apa lah, karena kan motor itu emang bener-bener harus seksi ya. Karena motor itu kan kendaraan yang tiap hari kita pake. Jadi, sebisa-bisa harus emang bener-bener aman lah. Kalau misalkan motor jauh, motor aman yang rugi kan. Eh, yang enak kan kita sendiri juga, bukan orang lain. Banyak seruf ya. Saya di Pancura aja banyak seruf. Aduh, ya Allah, pengen ke Jogja. Eh, ini tuh cuacanya mendung atau emang? Gimana, atau emang aku pake kacamata hitam ya? Aku kan tiap motoran pake kacamata hitam tuh. Sekarang ini aku lagi pake kacamata hitam. Ini emang beneran mendung apa aja sih? Bentar, buka dulu. Oh, enggak guys, serang banget. Tapi di kacamata aku mendung. Eh, semangat ya mbak. Ini ngomong-ngomong semangat buat temen-temen yang pengen banget beli Vespa. Tapi belum kesampean. Aku doangin, mudah-mudahan kalian bisa cepet beli Vespa. Dan, ah, aku seneng banget kalo tiap ada yang nge-DM atau nge-DM di konten aku. Saya ngomong, pak, aku belajar Vespa karena liat kakak. Kayak ngerasa, ih, ya Allah, bener-bener seneng banget. Kayak, anjir, berguna banget gitu, ayuh gitu. Jadi ada yang belajar nih Vespa. Nah, makanya kalo yang belum bisa beli Vespa atau belum kebeli Vespa, aku doain, mudah-mudahan kalian cepet bisa beliin. Dan cepet dapet Vespa yang paling bagus. Amin. Pokoknya gak apa-apa ya, yang gak terbaik juga. Semua Vespa itu bagus. Gimana kitanya aja sih. Standar lah, standaran aja lah. Aku juga ini setelah standaran. Standar tinggi. Santuy aja lah, naik motor mah. Gak usah ngebut-ngebut. Gak usah racing-racing. Santuy aja. Yang penting gini. Yang penting kalo kita lagi motoran sama temen-temen. Gak ketinggalan lah itu. Jadi gak apa-apa motor kita standaran. Yang penting gak ketinggalan gitu kalo naik motor. Jangan ngebut-ngebut juga sih. Tetep kita harus. Gini hati-hati. Ini ada apaan? Nomor satu box Vespa. Cuman 10 ribu doang. Murah banget. Guys, jangan lupa follow Instagram aku. Gihansaskia underscore. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku. Gihansaskia. Parah sih kalian cuman subscribe doang. Gak follow-followan. Ayo lah kita amut tuwalan. Selain guys. Tahun ini bisa 50 ribu subscriber. Gak gila nanti. Nah. Kalo misalkan jalanan kosong kayak gini enak ya. Jadi kita kalo misalkan kemana-mana tuh gak akan kelas gitu. Jadi enak. Tadi tuh aku tuh. Apa sih? Tadi tuh aku tuh abis nantri di ibu dulu. Ibu aku mau main katanya ke rumah temannya. Nah makanya tadi aku nantri dulu si ibu tem. Dan ibu aku nih ya. Kalo misalkan aku lagi mau konten. Pasti selalu pengen ikut. Kata aku tem. Ibu jangan ikut. Ini mau kerja. Kata aku tem. Bukan mau main. Kalo misalkan mau main kayu ikut. Tapi kalo lagi kerjakan jangan mau ikut. Kata aku tem. Tapi seru ya. Kayaknya aku mau vlog bareng ibu aku. Ntar lah kapan-kapan kita nge-vlog bareng si ibu. Aku lucu banget ini anak kecil. Tuh kakinya. Tangannya kecil banget. Tuh gemay. Tuh gudih. Pengen gigit tangannya. Guys aku tuh gatau kenapa ya. Itu kayak psikopat. Azir. Kalo liat anak kecil yang dingut. Dan nyawa pengen banget gigit tangannya. Gatau kenapa kayak ii gerakan. Jumus banget. Apalagi kalo anak kecilnya tuh yang. Iya pokoknya mah kecil banget. Terus. Gendut lah pokoknya yang gendut-gendut. Auuu. Gemoy. Iya lu. Adik-adik gigit ya. Demi Allah pernah Aih sering ya. Aih ketemu anak kecil yang gendut. Terus Aih gigit tangannya. Sampai nangis gilang ke ibunya. Aih sih gak dimarahin sama ibunya ya. Karena ibunya kena. Cuman. Maksudnya gila. Katanya ke gigit anak kecil. Gemoy banget. Katanya itu. Sampai di tangannya. Ini apa. Ada bekas gigitan aku aja. Psikopat aja. Tapi kalo ke anak kecil yang bus. Gak. Gak pengen ngedigit. Cuman itu kalo udah liat gilang gendut. Ya Allah udah lemahin tuh. Udah kayak bawa pulang. Lucu tau orang gendut gitu. Apalagi kalo bocil yang gendut. Mengemaskan. Kalo bapak-bapak udah gendut tuh. Bukan mengemaskan gitu. Kalo sudah bapak-bapak atau ibu-ibu mah. Tidak mengemaskan ya guys. Kayak aku. Ntar kalo udah ibu-ibu. Bakalan gendut juga ya. Eh. Gak sini dulu deh. Gak ngalang nih. Nih. Jamen. Punya abang udah jamen. Ngalangin jalan. Halo. Keliatan gak muka aku? Guys. Ternyata di toko yang pertama itu. Bannya kosong. Dan sekarang kita menuju toko yang kedua. Kita sambil kotoran aja lah ya. Kita cerita apa lagi ya. Apa ya. Oh ya. Ini kemarin ya. Kejadian kemarin. Nah. Aku teh kan tiap hari tuh. Ini beri teh. Ya. Aku teh kan tiap hari tuh kegadang ya. Nah. Tidur tuh jam 5. Nah aku teh. Jadi tiap jam 2 tuh selalu lapar. Nah. Aku tuh kan kalo misalkan jam 2 lapar. Minggu kan. Lo nyari kemana. Nah aku tuh suka ke pasar. Kalo jam 3 nya. Di jam 3 nya selalu ke pasar. Buat ke di makanan. Nah. Aku tuh kan. Posisi tuh. Disitu tuh jam setengah 12. Nah aku tuh kayak. Takut setengah lapar. Kata aku. Tentengah lah jam 12. Aku mau cari makan dulu ke depan lah. Jam 12 malam tuh. Aku pergi ke jalan ya. Sepi. Sepi jalannya tuh. Tapi emang rumah aku tuh. Deket ke jalan raya ya. Jalan gede lah istilahnya mah. Jadi gak terlalu takut segitu. Cuman sepi doang gitu. Paling ada beberapa motor lah. Tapi. Tapi. Terang lah. Semuanya tuh terang. Gak ada yang tepat gelap. Kayak gitu gak ada. Nah. Setelah itu. Aku tuh kan sendiri ya. Ah. Kat aku tuh. Sambil motoran aja lah. Gabut. Bayangin gabut jam 12. Dari rumah. Ngapain anjir. Cari makanan sambil motoran. Nah. Pas sambil motoran. Aku tuh agak jauh lah. Dari rumah. Tor. Sake tay. Tampung. 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 Nyar-nyar. Silahkan W4 tuh. Nah. Aku tuh. Kemotoran lah. Dia 12 itu tuh. Nah. Baru setengah perjalanan. Tiba-tiba. Ada 3 motor. Terus 6 orang. 3 motor. 6 orang. Berhentiin. Ayu. 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 Aku nge-WA kalau dia tetan itu dia yang manggil Allahu Akbar Karena aku ngekirai simster, anjir Aik bela-belain sampe bela, kata ini Gila, dia sekarang gila Kalian ditangga sama orang Terus banyak motornya Terus disuruh ke pinggir, takut gak? Takutlah, anjir Kita sendiri posisinya ngebawa apa-apa Gimana kalau misalkan mereka ngebawa saja, ngga tau apa gitu Kan takut, makanya akutnya langsung ngebelok Ngebelokin diri lah Ngebelokin selo Anjir, takut kata ini, takut dia apa-apain Kalau misalkan mereka sendiri ngeberani Ini anjir bertiga, ya tiga motor, berenang Takutlah, anjir Si anjir ternyata teman Aik kampret Sangat membagongkan Kata Aik itu langsung bilang gini Anjir, gara-gara mana Aik jadinya jadinya Kata Aik, kata ini Gara-gara mana Aik jadinya, Aik jadinya Malah Aik balik lagi, tak takut Bego Aik Tidak Tidak Aman Tidak Tidak mau kemana Bapak Awlul akbar Bapak Siap Pak Polis Siap Pak Aman Pak, aman dari Pak Aman dari Pak Oh aku tiba-tiba pegang kulit terus ya Aneh-aneh banget Terlalu bersemangat aku dan terlalu banyak melamun Yuk bisa yuk Mudah-mudahan ada lah Dunia ban, oli, atur ban motor Anjir Ketutututuk Guna sih, saya ngeliat Detik-detik terakhir memakai ban belakang Ini ban roda anjir Ini mas Memalukan Tuh Ban roda anjir Guys, ternyata kosong Dan sekarang kita cari lagi Yuk, mudah-mudahan ada lah Amin Tenang gak Tenang gak Aman Jangan nurunin kaki Yuk, 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 yuk Bapak-bapak Yuk, jangan nurunin kaki Ah, adik Jadi guys Kalau misalkannya punya uang Terus ada pembuang uang Bahkan pengen ban selo Pengen beli apa-apa Kalau harus sekarang tuh Ya harus Jangan gak Jadi sampai nyari Pembuang rumah tempat Dan kosong Pokoknya harus Gapak-bapak Jauh juga Ayah beli Pokoknya kalau misalkan Ban yang pengen beli Ya itu Gak mau yang lain Abang-abang Langsung meledek Mana Katanya Ribet amat Sudah banyak lain juga Sama Gak mau Ketak itu Bungan merah Ini Ini Sampret Kau sakutan Gorokan nih Dari tadi Bawel Bulu Ayy ngomong Bulu Sape Guys Aduh kalian Yang ngomong Jangan aku Wae Tapi susah ya Kalau kalian yang ngomong Gimana Cuman ayy Nge-upload Youtube A few moments later Kita udah sampe Di sopobannya Dan bagi ditanyain Ada Kedua Atau Kita beli Bawel Alhamdulillah Udah dapet Bannya Dan sekarang Kita mau diam dulu Di warung Ayy Allah Alhamdulillah Bagus Selo Akhirnya Ganti ke 10 Relak sama Trompoknya Nggak ada di rumah Jadi kita Tenggak beli doang Bannya Bahagia Selo Otw Glow up Pokoknya Ntar Kita Beli Midorex Terus Kita beli jog Lagi Ini soalnya Jognya udah bener-bener Jelek banget Sudah nggak layak Ini Nah guys Pokoknya Tadi itu Udah proses aku beli Bank Maxis Yang upgrade ke 10 Nanti aku Setelah ini Nanti kita totalin Semuanya Buat genting ke 10 Upgrade ke 10 Berapa totalnya Nah sekarang Nanti bah Pokoknya kalian lihat Hasilnya gimana Perubahan Selo Tunggu Pokoknya Kelanjutannya Jangan lupa Kau